Halo teman-teman Halo teman-teman Halo teman-teman Filbert 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 Balik lagi ke channel Family Fairly Tio Yoi Gua hero baru Siapa? Setelah Udah jadi deh Nah mungkin teman-teman ada yang belum pernah nonton dan gak kenal kita gitu Kenalin diri dulu dong bang Udah lama nih kita gak pernah kenalin diri Kita so tau aja kan Orang nih gak pernah tau siapa kita tiba-tiba Ya saya Randy Pionir figur yang bisa dibuka-buka Gimana ya? Spesialis figur yang bisa dibuka-buka atau kasih ke gua Asik saya setuju Dan saya suka yang gede-gede lagi kan Emang ada yang kecil-kecil? Ada! Kameramin kita Sukanya yang kecil-kecil Nah tadi dia Randy, gue Adit Ya gue Ya disini lebih Sering normal sih dibandingkan host yang asli kan Ya, host yang asli apa ya bang? Oh itu, abang-abang e-bed Oh iya sibuk dia Emang jamnya Padahal host aslinya dia Koko-koko itu emang sibuk Jadi kita ganti Padahal Cittato ya bang Oh iya Saya dianlanjutkan karena ini family friendly ya Ya, karena ini dikhususkan untuk last child Last child gitu Ya, last child bener bang Berarti, tapi Anak terakhir Kesempatan langka juga Kali ini kita mau buka figure Skilled? Gak jauh-jauh Tapi, sorry agak mengecewakan Karena kali ini bukan case off Case off betul Tapi kata lu lagi naik ya ini ya? Kalo buangkat naik sih Ya tau, gue gambar juga lu naik kan Emotional, dammit Gak maksud gue Lagi naik Apa? Game Ini kan bukan anime ya? Ini anime Nah, tapi base-nya dari game Oh sama kaya Ini keluaran dari game-nya itu Keluaran dari side game CY GAMES Oh iya, gak tau gue Seagames itu Sebelumnya Dia udah pernah Kalo misalnya kalian Gak asing sama GBF Itu juga keluaran Seagames Dan itu juga ada anime-nya Terus Idol Master Cinderella Girls Itu juga Ada Seagames juga Ya, ya Langsung aja Kali ini kita Ngebahas figure dari Seagames juga Seagames Lebih tepatnya dari Apa? Prince Connect Ya, ya dari Prince Connect Bukan kata apa tadi? Pricorn 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 Bokuno Pricorn Yoi Eh, langsung Kan lagi naik Kan lagi naik Ceparin naik Nggak, itu Eliyase beda Nah, ini dia figurnya Dekatnya Iya, boxnya warna putih Gitu kan Mengapa? Gak jelas Gak jelas Gak jelas Gak usah banyak persata lagi Eh, tunggu Tunggu Apa? Jadi, gini Keliatannya tuh begini Pak Yoi Baru keliatan Jadi temen-temen gak usah khawatir Gak jelas Gak jelas Iya, betul Jadi sebenernya nih Dari sini sendiri pun Sudah ada Tiga sih Jadi ini pekorinnya Yang kita bahas sekarang Kokoro juga ada Kiaru juga ada Cuma kali ini Kita bahas sih Pekorinnya Eyustiana Ayo kita buka ya Masa siapa gitu Yaudah, buka aja deh Aduh Aksinnya kesat juga Setelah sekian lama kita buka Perjuangan banget Capek banget emang Walaupun gue gak ngalahin Gimana, 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 coba ulang, ulang, capek banget, meskipun lu gak ngapa-ngapain, kayaknya, kayaknya, ketutupan rambut nih, coba, gimana, gimana tadi Saya jujur, iya, aman bang Mikey Ingat kata, karena Raman lagi cekan kan, udah kepengen, gak, gak sabar, biasa, kayaknya kita lulus pecak tok Iya, seolah ini gede, ya Jadi, langsung aja, teman-teman, dari abis kepala, ramek bawah, udah bagus semua Terima kasih, teman-teman, bye Bye Tolong Kan cepet ya Cepet ya Susah, dia minta cepet-cepet karena gede, nah, jadi, itu tadi, gimana ya, figurnya, enggak, belum, 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 kita belum mulai ditering Jadi, kita mulai, coba, coba di main lagi, di main Oke, nah, teman-teman, jadi ini, setelah bersusah payah untuk membuka dari boxnya, yang cukup rumit, yang covernya bagus banget, di cover, di cover, di cover lagi Jadi, kalaupun digoyang, bal-bal tidak melayang, walaupun digoyang, enggak jatuh figurnya, gitu loh, enggak berantakan, itu lah, dan Jadi, langsung kita mulai dulu, Bapak Adip, saya persilahkan dari atas kepala, saya mungkin bagian dalemannya saja, nanti Nggak, kita nggak bisa, kita nggak bisa nge-review dalemannya Nah, intinya gini, jadi untuk dari bagian pala, seperti scale pada umum ya, ini, hmm, agak ini ya, Ren, dari segi warna, Ren, dari segi warna rambut Ini penggradasian warna terang gelap, masih kelihatan, yaaah, buat gua agak kurang, kurang dapet sih, Ren Iya, bisa banget ya, bisa banget ya, nggak yang gue liat, emang, emang, apa namanya, kalau, gerayan rambutnya apa sih, scalp rambutnya bagus, cuma emang warnanya kurang, warnanya di terlalu fling Iya, betul, terlalu fling, jadi, eh, mungkin, kalau ini, emang masih-masih main warna antara gelap terang ya, untuk gradasinya, tapi nggak terlalu, apa, detail banget gitu loh Karena kan ada beberapa scale, kayak sebelum-sebelumnya yang kita review, kalau emang main gelap terang, bener-bener yang bagian gelap kan, bener-bener dibikin gelap banget gitu Bahkan, di satu, pvc, masa tuh, lain rambut ini, ada yang bagian gelapnya di dalam gitu Oke, tapi ya, untuk detail, 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 apa detail, si rambutnya sendiri, kan gua suka Kita kembang rambut lagi ya, ini ada yang agak beda anjir, ini agak beda nih, ada yang putih-putih di sini, kayak ada cahaya ya Ini first time banget gua liat, ada figur begini yang ada, kayak ngeliat kalau misalnya rambutnya lagi kena cahaya gitu kan Nah, untuk dari detail rambutnya emang bener, scalp-nya, oke Scalpnya oke ya tetap, kita nggak mau jelek ya, kita nggak mau biasa, tapi oke Emang scalp-nya bagus, cuma untuk dari warna, menurut gua agak plain Nah, yang gua suka, Ren, dari detail tiara-nya ini nih, detail makotanya Crown-nya, oke, berarti kita ke crown langsung ya, gimana detail crown-nya, warnanya bagus sih Untuk dari detail crown-nya itu, model si ungunya ini, kayak pake di bagian diorama-nya ini nih Ini sedikit transparan Nah, yang gua suka juga, jadi itu kalau lu perhatiin agak kayak glitter-glitter gitu Oh iya, bener, di warnanya Dan setelah bening glitter, udah kayak langit-langit ya, bagus ya, kayak bintang-bintang gitu loh Betul, nah, tapi scalp-nya sendiri pun oke punya, Ren Scalp dari si Makoto sendiri pun oke punya, dia nggak ada misscope, dan warna gold-nya ini juga nggak ada miss paint Hmm, nggak ada misspe, tipikal, apa, skill lah ya, bagus banget, kecil-kecil-kecil Awalnya gua pikir, model tiara-nya itu kan di sebelah kiri ada kayak pita merahnya kan Gua pikir karena juga nggak, ah juga ada, ternyata nggak ada, cuma sebelah doang Oke, kita lanjut lagi nggak dilihat ini? Iya, masih-masih di bagian, oh ya, terlalu lu mau kosen Nggak, tapi emang dari, si, 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 apa, si, detail pitanya pun, dari segi warna Hmm, plain, dibilang plain nggak juga sih, karena main gradasi warna juga, hitam terangnya juga dapet Tapi masih lebih baik, lebih baik, ya apa ya, menurut gua masih lebih baik di pitanya dibandingkan rambutnya Iya, tuh, oke, pitanya jadi sama crown-nya ya Iya, betul, nah, terus dari face-nya sendiri, ini masih face pekorin Iya, dan yang gua seneng lagi, gua lupa ya sama apa yang gua review, ini mulutnya tuh bukan sekedar mulut ini apa? Iya, betul, jadi scalp Bagus, scalp, ya, jadi, apa, ya, ya, scalp, ya, scalp, ya Kadang kan ada beberapa kayak mulut kayak Cuma ya kayak mulut yang digambar atau nggak, istilahnya Iya, betul, tapi kalau ini nggak bener, emang-emang, jadi kayak ada celahnya juga Di antara, apa, di antara si Wajah pipi, ya pokoknya ini ya Pokoknya kayak ada celah lah Nanti nanti di, itu lah ya Bukanya cakep ya, lucu ya Cakep lucu, emang, ya Nah, dari si pekorin ini Dia, dia masih, dia pakai bulsing-nya, bulsing tipe-tipe ya Kayak manga-manga, garis-garis merah gitu Oh iya, manga ya, bukan yang pink-pink agak merah gitu Betul, terus kita turun ke bawah lagi Ini dari armornya gua suka, Ren Iya, gua suka Nih, apalagi armor tangannya ini gila sih Detilnya ya, detil, kombinasi warnanya tuh bagus banget loh Dia tuh, apa ya, kayak baju matte juga bukan ya Baju, oh dia kayak bajunya itu nggak sih? Saber, Arthur Mirip nih, biru Ya ini lebih kayak, kalau lu mau ngambil tipe-tipe kaya RPG ini Dia masuknya ke... Night Princess Night Princess, oh iya Night, bukan Night Malem ya Night Satria, ya Iya, 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 iya Armor kiri kanannya loh Dia yang dipundaknya nih, keren gitu Hmm, armor kena Oh, sorry, yang dia pakai di kanan aja Kanan lo? Yang di kiri nggak pakai, tetap gak selesai Nah, dari... Kita nggak bisa banyak ngomong sih Bener-bener ya, bagian kanan-kanannya nih oke, idea bagus banget loh serius, detail banget loh teman-teman nah terus di renrenrenren nih, di bajinya ini di detail sini nih ini bagus, oh, kayak apa sih sebutannya ini? yang bagian karet telah gitu lah iya, yang ketekuknya itu bagus juga biasanya kan ditarik biar buat ngunci dadanya ya, maksudnya biar lebih kencang karena kalau nggak dikunci, tumpah gede berarti ya setnya kayak kamera kita nggak suka kan iya, makanya seru buru-buru it's too big, it's too big my leg didn't raise up i like the small one i like the small one pounding in small one hanya terus lanjut lagi ren, terus agak turun ke bawah lagi nah, gue nggak tau ini ini korsetnya, ini korset juga ya ibar kata bisa dibilang korset juga sih ren tapi kalau terhatiin ini modelnya kayak dari apa, kayak bahan dari letter gitu kan kayak bahan dari kulit nah, detail dari warna catnya sendiri itu bikin kayak warna kulitnya itu dapet ren bentar pak, yang ini atau yang ini nih? yang bagian korsetnya ini atau yang bagian ini? yang joklat juga oh iya, emang kulit ini pak, bagus ya warnanya dia si korset juga sama itu bagian dari armornya kalau dari korset sendiri pun sama ren yang warna coklat itu warna kulit banget ren bukan kulit orang ya maksud gue kulit bahan berbahan kulit ya iya, bahan kulit kulit-kulit sapi maksud gue terus detail dari saya suka sapi tapi emang dari ini terus di detail si di harfaset ini kan ada kancingnya kan nah detail kancingnya itu sendiri pun dari warnanya gak ada miss paint dan kadang suka kayak kalau ada kancing-kancing itu kadang suka ada beberapa case kayak bleber tapi biasanya case itu kita temuin di press figure sih kadang kita juga sebagai yang pecinta figure ya mikir ya kok bisa ya ngwarnain silahkan dia jadi satu part gitu kan tapi bisa gak miss itu gimana sih itu kerannya disitu sih terus turun lagi ke bawah nah ini sebenernya nih pak, langsung kita mau bahas bagian dari armor dibilang armor sih ini juga sih Ren ya kayak buat tools buat mungkin potion menurut gue kayak itu bagian dari ini swords sarung pedangnya gitu loh jadi ini kan modelnya kayak gini talinya nih oh iya iya bener 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 nyarung ke belakang jadi dia ngantongin itu tapi bener juga sih Dit mungkin ini ada gurentah buat ngantongin apalah ya bahkan nah mungkin bisa jadi emang bener armor juga tapi disapurin sama apa sih sarung pedangnya kita gak tau juga nah untuk dari detail pedangnya sendiri kalau lu wah gg sih bagian ujung bagian pegangan tangan bawahnya tuh bening-beningin loh jadi ini dari sini ada kayak kayak kristal kayak kristal gitu emang dibuat dari entah kaca atau PVC bening Ren tapi emang detailnya itu gokil gokil bener pedangnya pun bagus terus di bagian si apa nih tali-tali nya ini sama sekali gak ada misspain dan tetep detil banget di bagian pergilan kecil-kecilnya itu udah salut banget sih sama tapi 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 ada yang perlu gue aware lagi harus hati-hati misspain atau apa oh iya bener tajam dan rentan patah sih kalau jatuh betul bagian makin tajam suatu bahan ini pabalagi bukan PVC plastik ya bedangnya ya plastik harusnya pak masih plastik ya pak plastik ya pak plastik ya pedangnya bisa kamu ganti pedang lainnya sih cuma ya jangan sih saya ganti gue ya kalian mau diganti pedangnya gundam gitu kan biar lebih keren enggak 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 tapi emang emang ini udah hati-hati juga sih ini bakal rawan iya sih temen-temen gila karena ini tajam ada ya paling 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 pahit ya bisa tunggul oh iya bisa tunggul bener tapi emang pedangnya GG banget ya bagus bagian sarungnya ini emasnya tuh astaga bagus banget sih untuk ukuran figurnya enggak Kak Sof gue appreciate banget figurnya bagus oke kita lihat kroknya enggak sih iya terus dari datal roknya sendiri oke punya Ren dia kan lagi lompat ya roknya terbang ya kan terbang sebenarnya ini bagian luaran doang sih karena dalamnya juga masih ada rok oh iya ada rok mini lagi ya terus di dalamnya lagi ada dalemannya gue lebih tertarik sama dalemannya tapi kita enggak bisa cek dalemannya karena ini pakai Sof nah untuk dari segi sculptnya sendiri dan detailnya itu oke punya menariknya juga di garis-garis emasnya ini dia glossy warnanya glossy kan berkebiasa nah oke punya juga Ren ini masih main dan dia kan ceknya ngikutin sama si struktur nah gila-gilaan roknya yang entah ngarahnya kemana kadang kalau kalau nggak hati-hati itu bisa beleber dan jadi misspane tapi ini bagus ini nggak ada misspane detailnya juga oke dan gue suka nah terus di bagian rok dalam ya Ren rok dalamnya juga motifnya bersama sih ada kayak motif yang bersama nah gue lupa oke punya warnanya juga nggak ada misspane dan ini masih main kalau lu perhatikan di dalam juga masih main apa dan ada si warna ya ada gradasi terus juga kayak ini kan kelihatan dari depannya kayak di ada ada kayak kelapisannya lagi gitu di dalamnya dan ya bagus 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 terus juga ini loh dit apa tuh lihat ada kayak bolong-bolongnya di bagian rok depannya itu juga waduh makin nambah detailnya itu loh iya dalam rok bolong nggak? yang di dalam rok bolong ya pasti bolong kalau nggak bolong itu terus keluarnya dari mana dit? iya sih ntar nggak bisa masuk sih bener nah bener nah ada dugang ya dimasukin terus kita turun ke bawah di bagian kaki kakinya sendiri pun nggak banyak istilahnya ntar pak gue penasaran sama di bagian panggal oh ternyata bener agak-agak ini tetap ada warna yang berbeda di bagian apa sih namanya? pergelangan bukan apa sih? belakang lutut iya belakang lututnya itu warnanya beda sama kulitnya agak pink gitu loh betul dan ini memang di detail apa? di detailnya kan kalau diri kayak ketarik gitu kan? ini juga ditolot-tolot warnanya kulitnya juga nggak banyak meramain cuma nggak pucat putih masih putih cuma ya nggak harus putih banget gitu ya nah batunya bagus sepatunya ya? batunya bagus ngikutin motif atasannya betul malah aneh kalau tiba-tiba pakai sneaker oh iya bener mungkin dia isi kayak yang lain ya pakai sneaker tapi memang ini bagus Ren kalau lu perhatikan bagian sepatunya itu yang bawahnya ya? glossy pak terus selain juga istilahnya glossy ada campuran emasnya kan? istilahnya kan ada armor-armornya juga dan ada bawahnya glossy terus campur ada glossy dan gradasi warna dan di ujung sepatunya ini ada pengaitnya? selain ada pengait ada motif pak garis-garis gitu bener-bener kayak sepatu tapi berbahan PVC yang bagusnya ini Fnex loh ya Fnex jarang-jarang ngasih sebuah diorama kayak gini ya ya meskipun simple sih cuma bulatan gini doang kayak oke punya nah cuma minaseren ini tiang-tiang ini jadi kayak buat figurin kurang ya maksud gue at least kalau misalnya lu nggak mau kasih tiang ya udah 4 tiang aja jadi terlalu banyak dan istilahnya agak bentrok sama besinya ini kalau mungkin kalau dibuat motif lebih bagus ya mungkin kalau menurut gue jangan besi gini oke ada penyangga dibikin transparan nih kayak yang kaki ini nah ya bener jadi kayak penyangga transparan maksud oke cuma ya mungkin karena pengen Fnex pengen kokoh gitu loh istilahnya goyang-goyang ini pun namanya jadi udah nggak tahu tapi ada satu bagian yang kelewat keren di onigiri nya oh ya dia lagi makan jadi temen-temen lupa onigiri nya ya ini kita lihat-lihat onigiri nya bagus loh gua gimana nih Ren ya agak kayak gede ya emang-emang kayak gede ya untuk ukuran onigiri emang jumbo sih ukuran ukuran oh emang jumbo gila pekor ini emang suka makan juga emang suka makan juga makanya gede ya jadinya ukuran ini emang jumbo nah menurut gue kayak agak detail apa ya detailnya agak kurang sih Ren loh kalau lu bilang agak kurang hmmmm tapi yang gua suka gini loh karena ini onigiri nya isiana umeboshi una eh tuna ini umeboshi apa ini pak umeboshi itu kayak acar apa sih gue lupa buah pelam oh oh baru tahu gua acar buah pelam di si jadi isian onigiri umum kan tuna gitu enggak biasanya emang di jepang ada oh jepang ada apa onigiri isinya umeboshi ada nah jadi kan umeboshi itu kayak warnanya emang pink gitu kan nah jadi nasi nya itu kayak agak warna pink gitu loh kalau lupatnya oh di dalamnya ya iya agak agak api karena abang setrepanan itu juga detail yang cukup cukup di perhatikan ya gila 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 sih overall ini untuk semua kita review mau bahas biasa juga gak mungkin karena cuma putih biasa biasa banget dan polos banget jadi kita kelarin dari detail nya jual nah Waw 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 moter mulu pekorinnya wwaw ya dah temen temen figurnya kan udah kita review nah gue boleh tanya dikit ngedip jadi si porkorm ini game apa temanya apa gameplaynya gimana gue pengen tau singkat aja di oke jadi gue nggak bisa ngasih tau banyak juga dan mungkin bakal singkat karena gue ngamain juga dan gue juga ngamain tapi lo tau kan ya gue kurang lebih tau gue baru mau main tapi gue belum pernah main nah jadi model ini Prince Prince Konek ini itu RPG RPG seperti apa dia modelnya kayak Genshin kah Oh model kayak Final Fantasy yang jaman dahulu banget ya Oh berarti karakternya dibuat chibi atau memang seperti gini bentuknya ada sprite chibinya gitu Oh jadi kayak si Arknight ya tapi oke tapi ini sendiri diambil dari apa ini maksudnya ini contoh kan ada yang versi versi manga lah figur ini versi movie lah ini enggak ada enggak maksud gue oke ini game maksud gue ada ada apanya sih diambil dari mana kayak jumbo tronnya kayak atau apa gitu Oh ya gaya gaya ini perawakannya begini ngambil dari mana artnya ini dari dari sananya Ren karena juga juga enggak tahu oh ya ya udah berarti lagi lo pertama minta jelasin game oke gue jelasin yang gue tahu tiba-tiba ini dari mana ini artinya dari sananya Ren ya enggak karena gue pikir kan teman-teman ini kan direkomendasi sama Adit ketel lagi naik enggak sih sebenarnya gue juga ikutan gini doang sih karena yang yang merekomendasiin yang di belakang kamera sebenarnya dia mau dia maunya kokoro karena kan kokoro kecil cuma karena yang review kita berdua jadi dikasihnya pekorin yang gede itu kedok ya kedok kedok ya jadi jangan kaget kalau misalnya teman-teman tiba-tiba kita nge-review kokoro dan yang hostnya will dan kokoro harusnya bilang enggak kokoro kita tahu nggak apa-apa tapi pas kita turun selesai kok dia lama di atas nah nah dipertanyakan nah gitu jadi intinya kayak gitu ya oke ini jadi ya ini yang diambil original atau apa enggak tahu kayaknya dia berdua dari games ya intinya ini pekorin dari prekon dan dia ini dia ini rollnya apa dari kenaik ya ya kurang lebih kalau dari dari lu lihat dari ya dia bawa pedang sih dia bukan mix dia nggak bawa tongkat sih nggak bawa magic wand nggak nah karena kata kalau misalnya yang ibar kata seorang matchnya ya matchnya itu masuknya di kiaru oh iya iya gua nggak tahu tapi itu mix kokoro eh ibar kata kayak anggap support lah ini mix gampang kat juga kan modelnya kalau gua bilang sih jadi tuh kalau lu perhatiin di game-game model kayak gitu tuh ada satu karakter yang bener-bener sama kita contoh FGO ada masuk mas iya mas FGO ada masuk ehh blue archive ada Arona nah tuh untuk di prekon ini ada kokoro kok gitu tuh oke dari skornya sendiri buat gua ini di 8 oh seles lu ngasih 8 gua berani ngasih 9,5 lho karena gua suka sama detailnya lho walaupun nggak bisa dibuka ya ini FGO tapi gua suka banget sama detailnya tapi karena gede juga sih ya ya iya sama gede juga ya kita paksa mungkin kalau diwilder 6 kali ya 6 6 5,5 atau 4,4 mungkin li 6 karena gini iya korno besi ya besi ya gitu eh lu jangan say ye deh ya gua gantar mulut lu lu udah deh intinya kamu 8 aku 9,5 tapi temen-temen figurinnya emang totally bagus detailnya sangat-sangat oke kita kita nggak melebih-lebihin karena memang kita mau nge-review pun ya apa yang sepenglihatan kita ya kita keluarin ya karena detail sih udah bagus pake ya di jam segitu kan makan malam juga terus ini ada ready stocknya kah? ada lagi pula kalau abis bisa pake unique request tetap unique request ya kalau kita lainin unique request ya tinggal tanya ada figur ini nanti kita banggu cari pasti oke temen-temen gitu aja kali ya ya kan kita close aja video kali ini ya aku aku siapa nih kamu siapa? kamu siapa? aku kenapa? itu siapa? itu tuh itu siapa tuh? ya saya Adit saya Adit nomor 2 bye 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 Terima kasih.